Jumpa kembali dengan saya Rona Binham. Di video ini saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana caranya share screen di Zoom. Dan langsung saja berikut ini adalah tutorialnya. Baik, sebelum saya tunjukkan cara share screen di Zoom, perlu saya sampaikan ada baiknya sebelum Anda login ke Zoom, sebelum Anda join ke Zoom, Anda persiapkan apa saja yang akan Anda tampilkan pada saat nanti melakukan aktivitas Zoom, entah itu slide presentasi, entah itu data Excel, entah itu PDF, itu silakan dibuka dulu semua. Supaya nanti ketika Anda ingin share screen, Anda tidak perlu cari-cari lagi. Jadi Anda bisa buka terlebih dahulu. Ini yang sering saya lakukan ketika saya mengisi webinar ataupun melakukan kegiatan lain melalui Zoom. Jadi semua hal yang akan saya tampilkan nanti itu sudah saya siapkan dan sudah saya buka. Setelah itu baru saya join ke Zoom. Nah setelah kita sudah join ke Zoom dan kita ingin share screen, Anda bisa klik tombol share screen di bagian bawah ini ya, share screen. Anda klik saja. Kemudian akan muncul jendela pop-up seperti yang Anda lihat ini. Kalau Anda klik di bagian screen, di sini kan ada screen, maka apapun yang Anda buka di komputer atau laptop itu akan terlihat oleh audiens. Kalau pilih hanya screen. Karenanya jika Anda hanya ingin menampilkan satu saja, misalnya Anda ingin menampilkan slide presentasi, maka silakan pilih slide yang sudah Anda buka. Anda perhatikan di sini adalah apa-apa yang saya buka di komputer atau laptop itu sudah muncul di sini. Kalau saya ingin menampilkan slide presentasi, maka saya tinggal klik slide-nya seperti ini. Kemudian klik share. Otomatis nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini artinya slide-nya sudah keshare, sudah terlihat oleh audiens. Audiens akan melihat tampilan layar yang sama dengan Anda. Bedanya nanti mereka tidak akan ada tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan untuk host, tapi untuk audiens tidak ada. Kalau Anda ingin slide show, nanti Anda bisa klik di sini slide show. Jadi Anda bisa melakukan presentasi dengan menampilkan slide presentasi Anda. Dan di sini perlu saya infokan juga, Anda bisa juga mencoret-coret tampilan slide Anda. Anda klik di bagian sini. Di sini Anda perhatikan ya. Ada menu-menu. Misalnya saya ingin menggarisbawahi. Tulisan tertentu ya. Saya tinggal klik di sini. Anda bisa perhatikan ya. Nah, seperti ini. Kita juga bisa ganti warnanya. Kalau misalnya kita ingin menghapus, kita klik pilihan penghapus ya. Kemudian kita klik pada garis. Otomatis terhapus. Jadi silakan nanti Anda ekspor. Kalau ingin disimpan, silakan klik di sini. Simpan. Kalau ingin menutup, kita close. Misalnya Anda sudah selesai menampilkan presentasi Anda, maka Anda bisa stop share. Anda klik di bagian sini, ada stop share. Maka otomatis Anda akan kembali ke tampilan awal ya. Kemudian, misalnya Anda ingin membuka halaman website, bisa. Pastikan halaman websitenya sudah Anda buka sebelumnya. Contohnya seperti ini. Kita tinggal klik saja. Kemudian share. Secara otomatis, halaman website yang Anda buka, itu juga akan terlihat oleh audiens. Nah, ketika Anda ingin menampilkan halaman website, silakan Anda scroll jika perlu di-scroll ke bawah dan scrollnya pelan-pelan. Kenapa? Karena biasanya untuk audiens itu ada delay. Seperti ini. Anda silakan keser pelan-pelan. ini kalau Anda ingin menampilkan sebuah halaman website. jika sudah, misalnya Anda ingin kembali, Anda ingin menutup share screen-nya, Anda klik di bagian sini, stop share. Kemudian, Anda juga bisa membuka atau menampilkan halaman PDF. di sini saya sudah membuka halaman PDF. Klik, kemudian share. Halaman PDF sudah ditampilkan dan audiens akan melihat hal yang sama seperti yang Anda buka. Nah, di sini ketika Anda menampilkan halaman PDF, maka sebaiknya Anda besarkan karena tulisannya akan terlalu kecil, tidak akan terlihat dengan baik oleh audiens. Jadi, Anda bisa besarkan Anda klik tanda plus ya. Jadi, Anda bisa besarkan seperti ini. Sehingga tulisannya yang tadi kecil-kecil bisa terbaca dengan baik oleh audiens. ini kalau Anda share dokumen PDF. Kita lihat lagi. Nah, yang menarik, Anda juga bisa share whiteboard. Kalau Anda suka corak-corak seperti di papan tulis, Anda bisa menggunakan whiteboard. Anda klik di sini, di pilihan whiteboard, kemudian share. kemudian akan muncul papan putih. Whiteboard ini tentu sangat menarik untuk teman-teman atau untuk Anda yang suka menjelaskan sesuatu dengan sketsa sederhana atau seperti menulis di papan tulis. saya kasih contoh. Misal, ingin menjelaskan tentang sebuah proses ya. Kita bisa buat sketsa sederhana. Misal seperti ini. Ini hanya contoh saja. kemudian kita bisa tambahkan juga teks. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada lingkaran, ada kotak, ada tanda panah. Jika Anda ingin menyimpannya, Anda klik simpan. Ini kan fitur basic ya, kita juga masuk ke fitur berikutnya. Yang ini, portion of screen, kalau saya biasanya saya gunakan ketika saya ingin menyeleksi area tertentu dari screen yang saya buka. Saya kasih contoh ya. Dan perlu Anda ketahui, pada saat Anda menggunakan fitur ini, maka secara otomatis apa yang ada di dalam kotak warna hijau itu akan terlihat oleh audiens. Karena Anda bisa atur, misalnya Anda hanya ingin menampilkan slide-nya saja, Anda bisa kecilkan kotaknya. Seperti ini. Jadi, yang terlihat oleh audiens nanti adalah layar yang ada di dalam kotak, yang di luar kotak tidak kelihatan. Jadi, Anda bisa manfaatkan untuk keperluan Anda. Itu tadi adalah beberapa cara share screen di Zoom. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa mempermudah Anda melakukan aktivitas Zoom untuk apapun keperluannya. Sehingga ketika Anda ingin share screen, apakah itu slide PowerPoint, apakah itu dokumen PDF, Anda bisa melakukannya dengan mudah. Demikian tutorial dari saya, sampai jumpa di video tutorial saya berikutnya.